Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di Putra Kamangpul Channel Semoga kali ini kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat Teman-teman semua, kali ini kita akan mencoba membuat satu tutorial tentang cara mendesain blanko sertifikat di gambar kerja Microsoft Word Blanko sertifikat yang sudah jadi, hasil download kita tempelkan di atas Kertas Word dan kita mengisi ke kalimat-kalimat yang berisi tentang kegiatan-kegiatan yang kita lakukan Oke, baik tidak memperpanjang kata, kita langsung saja ke TKP Terlebih dahulu teman-teman buka lembar kerja Microsoft Word 30 dulu Di sini saya akan membuka dengan cara menekan tombol kontrol dan huruf N untuk membuka dokumen baru Oke, sudah kini kita pastikan ukuran kertas terlebih dahulu Saya lebih suka memakai ukuran A4 Kita masuk ke back layout, kita klik size dan klik di sini sudah A4 Oke, kemudian kita turunkan ukurannya agar tampak lebih kelihatan seluruhnya Sekali lagi kita turunkan Oke, kira-kira seperti ini Tampak semua Kita naikkan sedikit coba Oke, bisa Oke, begini Terus kita cari Blanko yang sudah kita download simpannya dimana Oke, di sini saya simpan Ini kita masuk ke insert Masuk ke pictures Kalau copy langsung pun boleh teman-teman Tapi di sini saya downloadnya disimpan di sini Blanko Blanko sertifikat Nah, ini dia Oke, kita klik gambarnya Lalu kita insert Oke, sudah tampil di atas lembar kerja Lalu kita klik gambarnya sudah seperti ini Lalu kita ke wrap text Lalu kita klik in front of text Sehingga kita dapat memindah kemana-mana dengan mudah Kalau belum in front of text berarti kita belum bisa pindah kemana-mana Ya, tidak bisa bergerak teman-teman Oke, setelah itu kita posisikan sesuai dengan ukuran kertas Posisi kertas Kita duduk di sekitar dia Sampai posisi vertikal Kita berdiri seperti ini Lalu kita letakkan di pojok atas Sampai pas benar di pojok Oke, kemudian kita tarik sampai ke bawah sini Caranya kita klik di sudut gambar ini Sampai kursornya membentuk alat panah balik Kita klik, tahan Lalu kita tarik ke sudut bawah Oke Kita ke kanan sedikit Oke, sudah Kemudian Ini Di dalam sini Ini adalah Batas text Daripada Blanko sertifikat ini Namun Batas text yang ada di lembar kerja Medo support Mungkin ukurannya sedikit lebar Kita harus tentukan sampai pas dengan ukuran yang ada di dalam blanko Blanko sertifikat ini Nah Caranya supaya dia tampil Langkonya Batas margin yang ada di dokumen word Yang tampil di depan sini Kita harus kembali ke Vortex Kemudian kita klik Bintex Nah Sudah muncul tapi dia lebih besar Ukurannya Ada di luar daripada bingkai ini Batas ini Kita harus setel Atur dia sampai posisi ini ada di sini Tinggal kita atur saja pakai ini Teman-teman Tidak repot Oke Tekan Ministernya Dan tarik ke bawah Kemudian ini dia Bergeser Tidak jadi masalah Tarik lagi ke bawah ke posisinya Kemudian yang bawahnya juga kita naikkan Oke Sampai pas disitu Kemudian yang atasnya Samping kiri Kita klik Sampai Kursernya benar-benar Posisi horizontal Memanjang seperti ini Panah ke kiri ke kanan Kita tekan Tahan Mouse Dan dorong ke dalam Sampai pas Batas Itu Pas Ini kita kembalikan lagi Sampai posisi ini lagi Terima kasih Kemudian yang sebelah kanan Nya juga seperti itu Tekan Tahan Dan dorong ke dalam Slate Jadi Saya ke bawah pun sedikit Oke kalau sudah posisi seperti ini tinggal kita masukkan teksnya ke dalam lingkai sertifikat atau blanko sertifikat yang sudah kita atur di atas lembar kerja Microsoft Word disini sertifikatnya tulisan sertifikatnya teks sertifikatnya sudah saya buat secara otomatis dalam gambar png jadi saya insert saja copy saja gambarnya untuk letakkan silahkan pakai ketik di asa bisa diketik sertifikat boleh tapi disini saya sudah pakai yang dalam bentuk png gambar transparan yang bisa diletakkan di atas apa saja oke saya klik insert klik insert lalu saya masuk oke disini tempat penyimpanan yang sudah saya buat ini dia ini sudah saya buat lalu klik insert lalu kita kecilkan ukurannya oh sorry ini kan baru sebelum saya hot text dia hot text in front of text ini kan kita juga kacau ini ini bisa bergerak kemudian supaya tidak memperpanjang durasi video ini teman-teman disini saya sudah membuat yang seperti yang sudah saya tunjukkan tadi ini sudah saya buat seperti ini silahkan teman-teman teman-teman mau mengetik itu kita som lembarnya dulu oke nanti jadinya seperti ini isi teks di dalamnya ini kan seperti ini sudah seperti ini silahkan teman-teman ketik isi dari teks dari pada sertifikat ini sesuai dengan kebutuhan atau kegiatan yang teman-teman membuat sertifikatnya disini saya hanya membuat contoh jadi disini saya pakai copy paste yang ada di dalam sini oke yang di dalam sini saya copy saya block semua saya copy lalu saya pastikan di lembar baru yang ini saya hapus saja saya pastikan disini ini saya masih temukan diri oke ini dia lari jadi seorang bisa kita letakkan kembali posisi oke kira-kira seperti gini oke sertifikatnya logonya logonya yang belum logonya logo misalnya ini kita pakai logo ini oke terus logo tutorial ini misalnya kegiatan ini misalnya kegiatan pendidikan ini kita taruh logo tutorial handayani oke kita posisikan sampai pas ini letakkan di posisi yang pas kira-kira seperti ini teman-teman blanko yang kita download sudah kita tempelkan di atas microsoft word lembar kerjanya dan sudah kita isi teks kegiatan yang akan kita buat sertifikatnya sebenarnya simple teman-teman tapi kadang kita bingung dan kita belum tahu memang agak sulit tapi setelah kita tahu sebenarnya hal-hal ini sangat mudah untuk dapat kita lakukan untuk meringankan tugas pekerjaan kita sehari-hari teman-teman kalau menurut teman-teman tutorial ini bagus menurut teman-teman silahkan teman-teman tekan tombol like komen dan subscribe karena subscribe itu gratis dan apabila teman-teman subscribe maka akan memberi semangat support lebih bermanfaat juga kepada saya sehingga saya juga tetap semangat untuk dapat memberikan tutorial-tutorial yang baik yang bagus untuk kita saling berbagi dan meringankan tugas pekerjaan kita sehari-hari sampai disini dulu video kita kali ini dan kita akan jumpa kembali di video-video selanjutnya terima kasih selamat menikmati